Berita dari seorang polisi lalu lintas Polres Klaten yang meninggal dunia setelah tertabrak pengemudi minibus. Seminggu mendapat perawatan medis namun nyawa Aibda Suharesno tidak tertolong. Dari rekaman CCTV, Aibda Suharesno sedang mengatur lalu lintas awalnya di Simpang Limah Klaten Town Square pada Sabtu pagi 23 Desember 2023. Korban kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit di Solo, Jawa Tengah tapi meninggal dunia pada 1 Januari 2024. Diduga sopir lalai saat berkendara dengan bermain telepon genggam. Untuk pengemudi saat ini, untuk proses kita sudah masuk ke tahap penyidikan. Kemudian untuk pengemudi atas nama Bobby, 35 tahun, sekarang sudah kita tahan. Kita sudah lakukan pemeriksaan ke tersangkaan bahwa, tersangkaan melakui bahwa memang dia lalai. Dia tidak melihat pada saat akan berbelok ke arah alun-alun. Dia tidak melihat karena pandangan dia tidak ke depan tapi menoleh ke kiri. Dan itu juga kita lihat rekaman CCTV ada indikasi juga bahwa yang bersangkutan itu memegang handphone. Terima kasih. Terima kasih.